Tapi biasanya orang anak-anak muda sekarang gengsi untuk melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan bagi dia, tidak merugikan orang lain, terutama menjadi wira usaha itu biasanya gengsi, malu. Jadi yang membedakan gengsi dengan malunya. Ya malu itu hanya membuat kita ya stuck di sini, berhenti di titik ini, tidak mau maju. Ketika kita mau malu, ketika kita mau berusaha, kita jangan sampai malu. Jadi habiskan malumu di masa mudamu, dan ketika kamu sudah tua, sudah tidak malu-maluin lagi. Tapi dengan sekarang banyak orang yang, oh gimana sih caranya, oh gimana kok bisa begitu, kok itu memang bukan pekerjaan yang wah, bisa dibilang pekerjaan yang ya bisa dipandang rendah. Tapi bila kamu melakukannya dengan bersungguh-sungguh atau kamu terjun dulu, kamu usaha dulu, nanti kalau tahu hasilnya baru boleh ngomong seperti itu. Men set-men set seperti itu sama dapat dari mana? Dari orang tua saya, karena dari kecil dididik untuk, ngapain malu, kan kamu nggak merugikan orang lain. Kan malah yang malu itu yang jajan menuruti gengsinya itu dengan duit orang tuanya. Kamu nggak usah malu, kamu kan jajan menuruti gengsi itu dengan uang kamu sendiri, nggak usah malu. Jadi orang lain biarlah ngomong seperti itu, tapi kamu buktikan dengan hasil kamu nanti. Orang tua yang selalu memberikan mindset jiwa-jiwa wira usaha itu orang tua yang mendidik. Ayah saya, Bapak. Nasihat, turunkan gengsimu, pakailah malumu di saat mudamu, di saat remaja. Dan jika nanti ketika kamu sudah tua atau sudah memiliki pangka derajat, kamu sudah tidak malu-maluin. Dan juga ada, jangan lihat orang dari cara berpakaian, tetapi lihatlah orang dari cara bicara. Karena berpakaian belum tentu bisa berbicara dengan attitude gitu. Terima kasih telah menonton!